Rusia belakangan ini mulai bertindak tegas terhadap negara yang memberikan bantuan kepada Ukraina. Rusia diketahui telah menghentikan pasokan gas alam kepada Bulgaria pada Rabu 27 April 2022. Keputusan itu menyusul sanksi yang dijatuhkan oleh Rusia ke negara-negara yang dianggap musuh. Dikutip dari Kompas.com, keputusan itu dipilih oleh Rusia lantaran Bulgaria menolak untuk membayar gas alam dengan rubel. Penolakan itu juga telah memicu kenaikan harga gas alam sekitar 3% pada selasa 26 April lalu. Menanggapi hal itu, Kementerian Energi Bulgaria mengatakan pembayaran dengan menggunakan rubel tak dapat diterima. Pasalnya hal tersebut akan menimbulkan resiko yang signifikan bagi Bulgaria. Bulgaria kini terpaksa harus mencari alternatif lain untuk mengamankan pasokan gas dalam negeri. Meski begitu, pemerintah Bulgaria belum membatasi pembelian gas kepada masyarakat. Seperti diketahui, pembelian gas Rusia dengan rubel hanya dikenakan kepada negara yang dianggap musuh oleh Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan langkah ini dilakukan untuk membalas sanksi ekonomi yang diberikan barat kepada negaranya. Pembayaran menggunakan rubel ini diketahui sudah berlaku sejak 1 April lalu. Sebelumnya juga diberitakan Rusia telah menghentikan pasokan gas alam ke Polandia. Namun, Polandia mengklaim negaranya sudah memiliki pasokan gas alam yang cukup. Sehingga keputusan itu tak menjadi masalah bagi Polandia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!